Jika melihat soal seperti ini, kita diminta untuk menentukan hasil dari matriks A dikali dengan matriks B inverse di inverse. Dan kita diberikan matriks A inverse dan matriks B. Jadi jika melihat soal seperti ini, kita tidak usah langsung mengalihkan inverse ke matriks A inverse dan inverse ke matriks B. Jadi dari sini kita dapat membuka kurung dari A dikali dengan B inverse di inverse. Nah, untuk membuka kurungnya, pertama-tama karena ini di inverse, kita akan mengubah urutannya menjadi B inverse dikali dengan A. Lalu karena dia dikali dengan inverse, matriks B inverse akan menjadi matriks B dikali dengan matriks A inverse. Nah, jadi dari sini kita sudah langsung bisa mengalihkan karena kita memiliki matriks B dan matriks A inverse. Jadi dari sini, matriks B yaitu 5, 1, 1, 3, dikali dengan matriks A inverse yaitu 1, 4, 2, 3. Nah, jadi dari sini jika kita kalikan, pertama-tama kita akan mengalihkan baris yang atas dengan kolom yang sebelah kiri. 5 kali 1 adalah 5, tambah 1 kali 2 adalah 2. Lalu kita akan mengalihkan baris yang atas dengan kolom yang sebelah kanan. 5 kali 4 adalah 20, tambah 1 kali 3 adalah 3. Nah, lalu dari sini kita akan mengalihkan baris yang bawah dengan kolom yang sebelah kiri. 1 kali 1 adalah 1, tambah 3 kali 2 adalah 6. Lalu, kita akan mengalihkan baris yang bawah dengan kolom yang sebelah kanan. 1 kali 4 adalah 4, tambah 3 kali 3 adalah 9. Nah, dari sini jadi kita akan mendapatkan hasil yaitu 5 tambah 2 adalah 7, 20 tambah 3 adalah 23, 1 tambah 6 adalah 7, 4 tambah 9 adalah 13. Nah, jadi dari sini inilah hasilnya yang akan kita peroleh. Terima kasih dan sampai jumpa di soal berikutnya.